Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Syamsul A'imah itu memang beliau orang yang senang membeli atau koleksi kitab Jadi dengan kekayaan yang dia miliki Jadi dia selalu menyisihkan untuk membeli kitab Ini contoh buat kamu-kamu Kamu-kamu itu harus mulai sekarang koleksi kitab Memumpulkan kitab Meskipun kamu belum bisa baca Nanti satu saat kamu akan membutuhkan Saya dulu waktu mondok Aku waktu mondok BNN juga gitu Kalau ada duit kita paksakan Kita sisakan Untuk menabung kitab Seadanya duit Kalau dulu kitab itu kan masih sangat-sangat murah Tapi yang tak juga kalau dikrus Misalnya sisa uang Rp. 5.000 dalam bulan ini Saya belikan kitab yang seharga Rp. 5.000 Saya kepingin kitab itu-kitab besar Harganya sampai kalau dulu Rp. 50.000 Rp. 50.000 itu sudah wesel 5 bulan Kalau wesel saya dulu cuma Rp. 10.000 Menabung terus sampai kemudian Alhamdulillah dapat membeli-beli kita Waktu itu saya belum bisa baca Tapi niat mengkoleksi kitab sudah ada Sehingga sekarang kan itu Itu perpustakaan juga kan banyak kitab-kitabku Di samping di perpustakaan itu di rumah juga ada Nanti butuh dan berkah Memiliki kekayaan berupa kitab itu berkah Kamu dimulai dari sekarang Jangan bakhil ya suka derma Suka sedekah Suka sedekah Dan juga jangan lupa Semampunya mulai menabung kita Ya beli apa? Dirawah Beli apa dirawah Ini nanti banyak berkah dan manfaatnya Seperti Shamsul Al-Immah Ya sedari bin Ma'al-Kutu Membeli kitab Dan disamping itu juga Dia Dengan membeli buku Membeli kitab Itu Aunan Al-Tal Membantu belajar Seperti yang saya sarankan Kepada anak-anak yang ngaji Fatul Qorib Kamu harus punya sarahnya Kamu harus punya sarahnya Fatul Qorib Apa itu Taushe Apa itu Bajuri Harus punya sarahnya Bukan hanya punya sarahnya Tapi kamu untuk perbandingan Perbandingan Kitab sarahnya Kitab sarahnya Dilihat sarahnya Lagi kok anak-anak Teman muroti Bita muroti Delok buku terjemah Nanti kamu Akan membantu Ya buku terjemah Itu memang harus Harus begitu Jangan sampai kamu punya kitab Yang kamu punya Hanya kitab yang menjadi Kurikulum saja Sarahnya Tidak punya Jangan Kemudian nanti Nanti ngaji Fatul Mu'in Juga pada Punya I'anatul Talibin Sarahnya Fatul Mu'in Sarahnya lagi Satu lagi Tarashihul Mustafidhin Atau apa itu namanya Punya Nanti membandingkan Sampai ngaji Bukhori Ngaji Bukhori itu Punya Kostolani Sarahnya kita Bukhori Kostolani Itu harganya Berapa juta itu Kemudian Fatul Mu'ari Dua juta Berapa harganya Harus beli Walau Rungjuta Ya paling tidak Kamu yang bisa Membuka-buka Diperpuskan Ada Diperpus Ya Kostolani Ada Yang Bukhori Ada Sarahnya Fatul Mu'in Ada Semuanya lengkap Tinggal kamu Mau buka saja Tapi saya sarankan Kamu itu begitu Mulai menambung Kitab-kitab itu Setiap Kurikulum disini Kamu harus punya Sarahnya Ngaji Fatul Mu'in Punya sarahnya Ngaji Fatul Wahab Sarahnya Ada dua Ada jamal Ada Apalagi itu Harus punya Ngaji Mahali Ngaji Bukhori Punya sarahnya Sampai Ikhya Punya sarahnya Kalau sudah Ikhya Sarahnya itu Mahal Jadi kelihatan Kamu itu Orang yang Memang Haus Ilmu Ya tentu Sekarang itu Paling-paling Sisa Setiap hari Jajan itu Dihabiskan Pada Jadi uang Jajan kamu Jangan Dihabiskan Ya Disisakan Barang berapa Rupiah Buat Sedekah Atau Setelah Kitab Ilbala Bin Ura Kudiken Bin Ura Loro Atau buat Apa namanya Nabu Poligita Itu Walakot Keanalan Teman-teman Ona Ona Guli Muhammad Ibn Hassan Ika Dwi Muhammad Bin Hassan Opa Malun Bondok Kathirun Kang Uke Hatta Kana Sego Ona Nikul Lau Kad Dwi Muhammad Ibn Hassan Opa Salah Sumi Atin Tiga Ratus Menel Muka Lai Saking Biro Biro Wakil Yani Karyawan Alam Malihi Ngata Sipan Dane Am Ahmad Bin Hassan Fa An Fakuh Unul Inna Fakuh Akan Sapa Muhammad Bin Hassan Ing Mal Kullahu Yusaka Ban Im Mal Fil Ilmi In Dalam Ilmu Walam Yab Kual Norah Tetap Lau Kad Muhammad Ibn Hassan Opa Tau Bun Dutut Nabi Sun Kang Edi Yang Namanya Muhammad Bin Hassan Itu Orang Kaya Raya Saking Kaya Rayanya Banyak Hartanya Sampai Orang Yang Mewakili Ngurusi Hartanya Atau Karyawannya 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 Sampai 300 Orang Itu Kekayaannya Semuanya Dihabiskan Untuk Fasilitas Pembiayaan Ilmu Untuk Pembiayaan Ilmu Apa itu Yang Untuk Mungkin Istilah sekarang Administrasi Dipondo Terus Kemudian Yang Buat Beli Kitab Beli Apa Beli Apa Sampai Habis Dia Sampai Tidak Punya Pakaian Yang Bagus Ya Saking Dengan Ilmu Faru Nulini Ngali Muhammad Bin Asan Sebab Abu Yusuf Abu Yusuf Lalu Ketahuan Abu Yusuf Bahwa Hassan Muhammad Bin Asan Itu Lagi Memakai Pakaian Yang Compan Camping Farasalan Oleh Utusan Sampai Abu Yusuf Ilahi Marang Muhammad Bin Asan Siaban In Biro Biro Pakaian Nafisa Tengkang Edi Lalu Si Abu Yusuf Itu Ngirim Pakaian Yang Bagus Bagus Untuk Muhammad Ibn Hassan Tapi Gimana Muhammad Bin Hassan Mau Nggak Falam Yak Bal Ha Menggora Gila Menerima Sampai Muhammad Bin Sampai Nggak Punya Pakaian Yang Bener Yang Bagus Nggak Pakaian Yang Bagus Bagus Nggak Udah Cukup Ini Saja Bahkan Dia Mengatakan Fakalan Noleng Ndik Sampai Muhammad Bin Hassan Ajal Ujila Tinti Ketin Kekil Lakum Kat Sampai Lakum Siro Kabe Wa Ujila Lantin Akhir Akan Sampai Nak Kita Wala Allahu Larmu Nawan Muhammad Bin Hassan Niku Innam Alami Ya Kebalu Angin Besid Oran Rima Sampai Muhammad Bin Hassan In Thawb Em Nawa In Kana Lima Kulit Nara Barang Sin Baru Akan In Al Sampai Muhammad Biasa Bidhal In Kain 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 Maha Bid Asan Kailangan Dikas Sampai Rasul Lai Sallallahu Alayhi Wasallama Lai Saur Rau Nura Ngu Lil Mumin Kati Itu Muhammad Bidasan Dikasih Paket Yang Bagus Bagus Tidak Mau Enggak Enggak Nah Dia Enggak Maunya Itu Sebagai Akhlak Sebagai Tawadu Sebagai Wirai Karena Dia Berkeyakinan Bahwa Nanti Kalau Saya Mau Dikasih Kok Sepertinya Merendahkan Diri Sendiri Menjatuhkan Harga Diri Tidak Usah Tidak 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 Pelajaran Bagi Kamu Sekalian Ini Saking Pentingnya Ilmu Jangan Justru Uang Diajar Kamu Habiskan Untuk Perut Coba Kalau Untuk Perut Keluarannya Jadi Apa Ya Jadi kotoran Kamu Jadi kotoran Yang kotoran Ya ada yang jadi vitamin Ya ada yang jadi apa Tapi setelah vitamin yang masuk ke dalam perut Buat apa Kalau gak buat naci Jajan ya tetap jajan Makan yang cukup Biasa biar sehat Maka gini Caranya Teknisnya begini Makannya itu yang banyak saja Enak Orang enak Jejer Gue Nang jeruk Tekan jeruk Makanan sate Kalau Suntutu sate Nang jeruk Menang Orang protes Orang Orang jeruk Nggak Sama Kalau sudah perut Waratnya Sama Cuman Ngambilnya Yang sedikit dulu Yang sekirah habis Kurang Nambah lagi Nggak apa-apa Jangan sisa Yang banyak Ya Nah jajannya Kamu atur Bagaimana Gue Supaya Ada sisa Alhamdulillah